Selamat siang rekan-rekan, gimana kabar ya rekan-rekan sekalian dunia sehat ya? Semoga semuanya sehat, semoga berjumpa lagi dengan saya di Mutiara di channel Mutiara Mufatih. Pada pembahasan hari ini, saya akan membiarkan soal tank over dari Mutiara ya. Ini daerah dari Hokkaido, ini burungnya ya. Kelabu mata asem, petindanya pelorok ya. Nah, ini anak dari Hokkaido. Bapak Hokkaido ya, bekas player Mutiara yang dulu cukup sering juara warna hitam. Burungnya dulu Hokkaido itu AC-DC, kenceng, stabil, aman, dan juaranya juga bagus. Ini anak dari Hokkaido. Tulangnya besar ya, tulangnya cukup besar, matanya mata asem ya. Paruhnya begini. Paruhnya begini. Ini larnya begini. Ini sapet ya. Sopetan bagus, ekornya begini ya. Hokkaido ini saya cross dengan betina anak-anak kaya. Anak-anak kaya, disini jadi jelas. Ini warnanya burungnya Kelabu Selap, ring PMTi-nya nomor 251, ring Mutiara sorry, ring PMTi-nya nomor sekian sekian sekian. Ini bapaknya Hokkaido ya, warna hitam. Dan ibunya Kelabu, ring Mutiara nomor 91, ring PMTi-nya nomor sekian sekian sekian. Ini, betina ini anak dari Kanaka Langsung. Ini anak dari Kanaka Langsung. Dan ibunya Gambir, darah Nippon dan Milyar. Jadi semua yang membeli trah dari Mutiara akan melapatkan titik ini, supaya trahnya lebih jelas ya. Disini ada tanda tangan saya, juga ada tangan pengiriman. Ini berarti cucu dari Kanaka Langsung, anak Hokkaido memang belum banyak yang di teman-teman. Kemarin ada satu yang di teman kita, dari tim KR Bumiayu. Itu juara, sudah juara di sana. Tapi waktu itu, betinanya warna pelantong, warna pelontang. Itu kakak dari bapak Noppin, betinanya. Jadi juara di sana, ya harapan saya siapapun yang ambil trah dari Mutiara bisa baik, bisa berprestasi, bisa membanggakan pemiliknya. Anak Hokkaido ini di take over oleh Mas Didik ya, dari Sidoarjo. Ini berarti bebasan juga nih. Dari PPLG Sidoarjo. Terima kasih untuk Mas Didik, atas kepercayaannya ambil trah dari Mutiara. Mudah-mudahan trah dari Mutiara ini bisa berbicara di sana. Dan harapan saya dirawat yang baik, jadikan player yang baik. Semoga jadi sesuai dengan harapan. Barang siapa yang berminat dengan trah-trah dari Mutiara, silahkan kalau yang serius, bisa langsung hubungi saya. Yang masih mau bertanya-tanya, silahkan tanya ke grup Mutiara. Oh iya, saya juga pesan kalau teman-teman yang belum bisa berteman dengan saya di Facebook, karena sudah penuh ya Facebooknya ya. Jadi bisa aja lari ke IG atau halaman Facebook untuk mengikuti postingan-postingan yang kadang-kadang saya munculkan di luar Youtube Mutiara Merpati. Intinya tolong bantu share Youtube Mutiara Merpati supaya mereka berbicara. Sekarang lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Didik, tim dari PP Legi Sidoarjo. Mudah-mudahan jadi di sana. Sekarang lagi saya ucapkan terima kasih Mutiara Merpati. Yes! Terima kasih telah menonton!